Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Api Oskar BBM TV Channel Kebetulan hari ini saya berada di Desa Cikopo Mayak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Dan hari ini saya menelusuri pembangunan pembukaan jalan di Desa Cikopo Mayak Cuman disini juga tadi sudah keliling kesana Kita lihat disini ada papan kegiatan Yang mana papan kegiatan ini jenis kegiatannya Pemukaan dan pengerasan jalan desa Nah disini cuman ada pelaksana Agak menarik juga Kasih saya ini Pelaksana TPK dan masyarakat Informasi Bener dan tidak Saya juga lagi menyelidiki Kalaupun memang benar ini TPK dan masyarakat Kontaknya kan ada di pihak kegiatan Apakah memang di papan kegiatan ini harus Orang yang di pihak ketiga atau memang yang benar ini TPK dan masyarakat Kontaknya di papan kegiatan ini Jadi sambil menunggu kita juga cari informasi Karena barusan kita ke lokasi juga Kebetulan kepala desanya Tidak di tempat Tapi kita ingin tahu saja sebetulnya Gitu Antara di pihak ketiga kan dengan Di papan proyek ini Apa papan kegiatan ini Secara pelaksanaannya Kita juga tidak tahu sebetulnya Apa betul memang di pihak ketiga kan Apa memang betul memang TPK dan masyarakat yang mengerjakan Karena barusan kita juga Lokomen semua Yang bekerja Itu saja mungkin sementara Lihatlah saja nanti Action-action di BBN IP Channel Barometer Bogor Lihat kelanjutan nanti beritanya Di Desa Cikopomaya Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Kebetulan setelah kita di lokasi Kita mau wawancara Kekolah desa Dan barusan saya menanyakan di dalam Kekolah desanya lagi keluar Informasinya lagi dirugin Artinya kita mau Informasi permasalahan Masalah pembangunan Kebukaan jalan Itu saja mungkin Nanti balik lagi saya Untuk Sesuai dengan Pantauan saya nanti Kami akan tetap selalu Memberitakan Apa yang memang terjadi di wilayah Baik beberapa kecamatan Terima kasih Untuk sementara Karena memang tidak ada Kepala desanya Kita mungkin nunggu Kapan pula Itu saja mungkin Terima kasih Baik Setelah tadi kita dari lokasi Desa Cikopomaya Terus kita ke kantor Kepala desa Kepala desanya tidak ada Nah kebetulan Saya sekarang Berada di tempat UPT Jalan dan Jembatan Yang ada di Tempat ini Kita akan Kita keterangan Sudah berapa Sejauh mana Bahwa salah satu ada Tim Masuk tim maksud saya Tim Konteknya verifikasi Atau tim Kontrolinya Di UPT ini Kita akan Menemuin Pak Yono Yang kita ingin tahu Seberapa jauh Tim Baik dari UPT Atau kecamatan Mengenai masalah Samisade ini Mari kita sama-sama Simak saja nanti Baik Kebetulan Alhamdulillah Kita seru tanya Melainkan Mungkin tim Monitoring Atau tim Perifikasi ini Ada beberapa juga Seperti kecamatan Dan lainnya Baik Kang Yono Sehat Kang Yono Nah ini Kang Yono Sebetulnya Terbentuknya Tim verifikasi ini Berarti kan SK-nya dari Pak Tanah juga Mungkin nggak Kalau 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 Kita ada Surat tugas dari Dinas Untuk membantu Program Dipati Yaitu Program Membantu Keuangan Infrastruktur Di wilayah Kecamatan Terus Mungkin Kalau kecamatan SK-nya Kecamatan juga Seperti itu Ini Sekarang Kebetulan Saya Perusahaan Tadi Pelaksana TPK Masyarakat Tapi kan Indikasi Ini juga Indikasi Ada pihak Ketiga Indikasinya Ada pihak ketiga Nah cuman Disini Kami tidak Mempermasyarakat Tapi Pengawasan Selaku Di pihak Kang Yono Seperti apa sih Sebetulnya Apa memang Pengawasan ini Sudah sekian persen Apa memang Nol persen Atau seperti apa sih Pengawasannya Ya kalau prinsip Kita Selaku tim teknis Dari tim Verifikasi Awal Sampai ke Pelaksanaan Memang Kita Dimemantau Dan memonitoring Kegiatan Tersebut Dari Juga Kegiatan Pembukaan Perkerasan Itu harus Sesuai dengan Rencana Ya Dengan Artinya Pengajuan dari Desa tersebut Ya Perencanaan Itu Ya betul Satu Pembukaan Lahan Untuk Jalur Alternatif Antara Cukupu Pemayak dengan Yang lain Ya Karena Liar Kondisinya Banyak Banyak Terus Kita Cek lokasi Tidak Dengan Anggaran yang segitu Tidak cukup untuk Pembukaan Aja Dengan Perkerasan Nanti Kalau misalnya Perkerasannya sudah Normal Sudah mencapai dengan Tahap yang pertama Yaitu 60% Baru kita Mengajukan kembali Bisa Mengajukan kembali Gini Kan Tadi Lihat juga Ada pemasangan TKT itu Itu Termasuk 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 direnjalakan plat beton untuk saluran pembuangan air yang juga harus dibuatkan jadi jangan fokus ke badan jalan karena kalau fokus ke badan jalan itu otomatis yang dari perkerasan yang sudah parah juga bahkan terjadi genangan air artinya memang meskipun baik itu diterapkan di RAB ataupun enggak yang namanya tpt itu untuk tadi penyakitnya gala mungkin itu memang tetap harus dibuatkan harus tergantung dari perjalanan awal Oh kalau perjalanan awal tercantum saluran tema tembok saluran apa tpt ada dua macam kalau saluran yang berbentuk Oh sebut ya kalau di kita disebutnya pasangan mortal dengan air terpuk kiri-kanan tapi kalau misalnya satu belah saya sebelah itu tpt masuknya meskipun tingginya setengah meter masuknya tpt itu segini kan eh perencanaan dalam konteks untuk monitoring tersebut baik akan dengan pihak kecamatan itu seperti apa maksudnya kontrolnya kan apa memang nanti pertengahan pembangunan apa memang oleh pembangunan apa hanya sementara ini akan hanya mempredifikasi pengajuan saja untuk berbicara tim kalau misalnya kalau berbicara tim kita memperifikasi awal dulu berkasnya dulu ya satu pengajuannya dari segi hitungan RABnya masuk enggak apa dengan sesuai dengan wilayah enggak nih apa harga satuannya kadang-kadang ada yang melebihi ada yang kurang dari harga satuan kalau misalnya kurang target panjang segitu lebar segitu kurang ya kita apa dikembalikan lagi ke desa supaya dihitung pas kalau lebih lebihnya harus ini ditambah kurang kemana pulau yang membutuhkan yang penting harga tidak melebihi dari satu M kebetulan juga kita juga sebetulnya tinggi paham juga ya ingin minta mempermasi juga terhadap kepala desa akan memang tadi saya dari lokasi sudah lokasi saya ke apa namanya di kato resa kata orang kato resa memang tidak ada tempat memang dia tujuannya di apa namanya lagi keluar lah katanya enggak tahu ke rumpin enggak tahu kemana tapi kita sudah berupaya untuk minta keperangan sebetulnya nah sementara ini kalau memang susah dihubungi bagaimana dengan tim untuk berhubungi kepala desa sering bertemu atau gimana kalau kita prinsipnya begini ya kalau kita monitoring kita tidak terganggu dengan ada tidaknya kepala desa Oh itu udah kewajiban sebetulnya harus ya harus pada satu hadir minimal tpk ya sebagusnya tpk dengan kades kepala desanya sekarang karena kepala desa itu pengguna anggaran dan sepenang menjauh anggaran betul karena anggarannya lah jatuhnya ke kepala desa ya harus benar-benar memantau pekerjaan tersebut karena kita dari tim kita tidak terfokus ada bidangnya pola desa yang penting kita cek lokasi kita buat berita acara hasilnya hasil yang dilapakan kita dibuatkan berita acara kalau meskipun kurang ya kita kurang kalau kita bagus ya artinya artinya begini kak kenteng saya artinya kalau memang ada kekurangan itu setelah setelah dipredifikasi ada kekurangan tadi waktu akang pamannya ya waktu akang pamannya di lokasi tidak ada syukur itu enggak ada nggak jadi masalah dalam mata konteks monitoring itu berjalan terus-terkannya seperti itu ya nah artinya kalau kalau memang kepala desa tidak ada lantas ini ada temuan kekurangan nah itu secara tim itu memang akan diberitahukan melalui syurat atau melalui tegoran atau seperti apa bahwa desa ini ini rupanya kurang kemarin kita udah evaluasi di kecamatan ada satu desa yang kekurangan dan ada desa yang sudah selesai tahap pertama tapi kondisinya kondisi kertakan ada kertakan karena dalam pengelolaan betonnya dari kondisi cuaca terlalu panas cuman kita udah evaluasi kemarin dengan kecuali Pak Guiluban setelah sama perwakilan kepala desa tadinya kita mau mengumpulkan semua kepala desa kata Pak Sekcam tuh ternyata kita tindak lanjut dari bahasa Pak Sekcam kita jangan apa berbicara di forum kita undang kita undang kepala desanya yang kondisi di lapangannya tidak sesuai dengan rencana kita undang buat teguran teguran satu teguran dua kalau misalnya teguran tiga tidak mematuhi untuk kelanjutannya kita stop artinya tim ini berbicara tim saya bukan berbicara hanya UPT bukan ini berbicara tim monitoring kecamatan ya artinya sudah 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 ada upaya ke langkah ke sana sudah 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 berbicara untuk berbicara dengan desa Cikopomeak sendiri susah nggak untuk menemain kepala desa saya jujur saja gitu kalau kepala desa memang terus terang yang Cikopomeak itu jarang di tempat kita juga beberapa kali belum pernah ketemu sih ya belum ketemu cuman tpk tpk ya kita juga ya memang sebetulnya itu tadi padahal ini berkasih saya ya ini kan lagi tahap membangun harusnya gitu kan harapannya ya kalau dulu-dulu belum ada pembangunan mengharapkan tapi setelah ada pembangunan bukannya memang itu tadi bukan masalah diharuskan gitu bukan tapi setidak-tidaknya ini lagi membangun gitu ya Kang ya setuju banget ya Kang ya baik itu aja mungkin sedikit berbicara dengan tim monitoring atau perifikasi kecamatan yaitu karena untuk infrastruktur kebanyakan boleh dibilang yang pemeriksaannya lebih ketat dari UPT begitu ya itu aja mungkin lain waktu kita ketemu lagi di acara streaming BPN baru terpukul dari desa untuk Indonesia